Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Dewi Niki Untuk yang pertama kali datang di channel ini Perkenalkan nama saya Dewi Saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih Dan disini bekerja sebagai video creator Nah hari ini Saya cuma pengen cerita-cerita aja Bareng teman-teman semuanya Mungkin teman-teman juga sadar Saya jarang update sekarang Di Youtube ini ada alasannya Yang pertama itu karena Tempat saya tinggal itu jauh dari Perusahaan jadi saya itu pergi ke perusahaan Itu makan waktu BP Sekitar 3 jaman jadi Dalam kereta itu gak bisa Ngedit video ya soalnya buat teman-teman Yang ngelihat video-video lama mungkin tau Kalau saya Kalau saya itu ngedit video Pakai iMac ya Gak mungkin iMacnya dibawa gitu kan Dipeluk gitu ke kereta gitu kan Pakai handphone juga gak bisa Bisa aja sih mungkin tapi Layarnya itu terlalu kecil gitu Jadi kayak susah banget gitu Bikin mata rusak Nah jadi ya Kira-kira seperti itu teman-teman Terus juga udah sampai di rumah Itu sekitar jam setengah sembilan malam Makan Terus si opa dia udah Apa itu dia suami saya Buat yang kalian teman-teman yang belum tau Nah dia orang Jepang sih Dia pengen dipanggil opa Nah jadi tuh Jam setengah sembilan sampai rumah Makan Mandi Mandi dulu ya Mandi dulu makan Terus Yaudah baru duduk di tempat Kerajaan ini Tempat-tempat buat Main-main gitu kan Mau lihat komputer Eh si opa tuh dia udah mau tidur Jam sepuluh Atau jam setengah sebelas itu dia udah Tidur gitu guys Udah kayak Wah Gue gak bisa ngapa-ngapain Gak mungkin pas dia tidur Gue bikin video disini kan Cerita-cerita Dan Hari ini Sekarang jam Sekarang jam setengah Sebelas malam Lihat nih Dia sibuk ngeliat Video dan Main-main piano Nah Kondisinya kayak gini Gimana mau bikin video guys Jadi ya Hari ini kan cuma pengen Cerita-cerita gitu aja Sama kalian ya Jadi ya Kalian lihatlah kondisinya Seperti ini Jadi ya Agak susah buat bikin video Jadi ya Begitulah guys Ya seribu alasan sih ya Sebenernya Siang gak bisa bikin Kenapa? Karena Jadi kan Tadi kan saya udah cerita Perusahaan jauh dari tempat kerja Nah Dari Minggu ini Dari Senin Setelah Beberapa kali Kali Runding Sama atasan Akhirnya saya Dapat izin Buat kerja dari rumah Jadi ya Siang itu gak mungkin Bikin video Soalnya saya harus kerja Meskipun saya Stay Di rumah Tetap harus kerja Jadi ya Begitulah Kalau malam Seperti ini Kalau kalian gak masalah Video yang seperti ini Komen ya di bawah Nah Jadi kondisinya Seperti ini Nah Kenapa saya kerja Di rumah sekarang Jadi Buat teman-teman yang Kenal sama saya Mungkin tau Kalau bahwa lagi Kalau saya Punya Sakit jantung Saya pake katup jantung Buatan Dua buah Terus saya Tiga katup jantung Saya tuh Rusak dulu Pas saya masih 16 tahun Dua diganti Sama katup mekanikal Dan Satu rusak Jadi pas Umur 27 Saya operasi lagi Sekarang 31 Udah dua Nah Saya udah operasi Dua kali Jadi ya Intinya jantung saya tuh Gak Ya sehat sih Basically Sehat Sama seperti orang biasa Tapi Seperti yang kalian tau ya Sekarang Covid Lagi banyak juga Di Tokyo Hari ini tuh Menembus 600 orang Satu hari Tokyo doang ya Teman-teman Seluruh Jepang Kalau gak salah 2.900 orang Kena Covid Hari ini Anggal 10 Desember ya Jadi Pecah rekor Setiap hari Kenapa? Karena sekarang di Jepang Lagi masuk musim dingin Nah Di Indonesia aja Yang musim Yang selalu panas ya Yang panas setahun aja Corona Meraja rela ya Apalagi kalau Musim dingin Musim dingin itu Udaranya kering Dan Virus itu jadi Lebih tahan lama Gitu ya Di luar Karena Ya karena dingin Gitu guys Karena kering Gitu loh Kalau misalnya Suhunya panas Kelembapan udaranya tinggi Biasanya virusnya tuh Misalnya kita keluarin Gitu kan Kita Punya virusnya dikeluarin Langsung jatuh ke bawah Gitu Tapi kalau Musim dingin gini Agak susah Gak bisa langsung jatuh ke bawah Karena Kelembapan udara itu Sangat Sangat Sedikit sekali ya Kering lah Pokoknya Kulit juga kering Aduh Nah gini kondisinya Seperti itu guys Tapi Penyebarannya itu Sekarang kan lagi Parah-parahnya nih Gelombang ketiga Katanya di Jepang Tapi ya orang-orang Tetap aja keluar Seperti biasa Dan itu bikin Saya tuh khawatir banget gitu Soalnya saya punya Sakit gitu Memang sih sekarang Sehat gitu ya Gak ada masalah apa-apa Tapi Kalau kena covid itu Lain cerita gitu loh Soalnya covid itu kan Bukan influenza Bukan flu biasa gitu loh Sedang flu biasa aja Influenza aja tuh Saya pernah kena dulu Pas masih 20 tahun Kalau gak salah Eh 20 tahun Kalau gak salah Baru datang ke Jepang Baru satu tahun Di Jepang Kena influenza Ada itu Berat banget Satu minggu tuh Demang 39 39 Derajat 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 Celsius Derajat Kacau Pokoknya Hampir 39 Sampai 40 Padahal udah minum obat Tapi tetap demam tinggi Seperti itu So gak kebayang Kalau misalnya Sampai kena covid Jadi Beberapa kali Udah runding-runding Terus sama atasan Akhirnya Diperbolehkan Buat Kerja dari rumah Nah Rubung saya kerja dari rumah Di tempat kerja itu Saya pakai iMac IMac sama seperti di rumah Tapi Karena iMac Gak bisa dibawa Karena gak ada tempat ya Jepang sempit Rumahnya juga kecil-kecil Seperti inilah guys Jadi saya dikasih pinjam Macbook Pro Ini Macbook Pro Ini kok saya pinjamnya 13 inci Ampun kecil Kecil banget layarnya guys Kecil banget Ini yang Pro ya guys Nah By the way Saya baru beli Baru tukar komputer juga Dari Awalnya itu saya pakai iMac ya Saya ganti ke Macbook Air Di Indonesia belum ada jual guys Kabarnya sih tahun depan Baru ada dijual Ya Ya In case Buat temen-temen yang belum pernah lihat ya Yang penasaran Jadi saya baru beli Macbook Air Apple Silicon Apple M1 chip ya Atau sebutan Sebut nama lainnya Ini Cakep banget Ini harganya 160.000 yen Sekitar 20 jutaan Jauh lebih murah Daripada IMac saya IMac ini Rencana mau saya Jual Sudah dibungkus Disitu ya Temen-temen Kalau mau lihat Udah masuk Dalam kotak Nah ini Saya punya yang terbaru Apple Silicon Temen-temen Nah Ini Baca berita ya Hari ini Di Jepang Jumlah pasien Total pasiennya Satu hari Hari ini Di seluruh Jepang 2.973 orang Nah Di Tokyo Pertama kali Menembus 600 orang 602 orang Nah Kasusnya saya tuh Dikasih izin Bisa kerja dari rumah Tapi Rata-rata Perusahaan di Jepang itu Nggak mengizinkan Kerja dari rumah Jadi ya Orang tetap Jalan keluar Seperti biasa Satu minggu juga rame Dan jujur itu Bikin Saya stress Beberapa Minggu Kemarin Jadi Beberapa kali Runding sama atasan Udah pake acara Nyambang Bukan Acara marah-marahan Syukurlah Ternyata Reset Surat dari dokter Itu akhirnya Menentukan nasib saya Jadi saya kasih Surat dari dokter Saya disini Untuk terjantung Dan Langsung Bisa kerja dari rumah Dari hari Senin Minggu ini Nggak tau ya Kedepannya Bakal kayak Gimana Sekarang nih Jepang lagi Menghadapi Gelombang ketiga Teman-teman By the way Mungkin kalian Pengen denger Cerita tentang Ato Silikon ya Tapi Nggak bakal Saya bahas Lebih Dalam Disini Karena ya Nanti Kepanjangan Ya Basically ya Kalau kalian Lihatnya Bedanya Sama Macbook Pro Biasa Ini size-nya Lebih Kecil Lebih tipis Sedikit Sedikit Banyak Nggak jauh Beda Menurut saya Beda Ini Pro Ini Air Gedenya Sama 13 13 Inci Terus Yang beda Kalau Pro Itu dia Thunderbolt Itu Buat Ini Buat Colokannya Ada Empat Toto Empat Sama Jack Buat Earphone Kalau Air Itu dia Cuman Ada Dua Disini Disininya Nggak ada Cuman Ada Buat Earphone Doang Jadi Saya Harus Nambahin Pakai Ini Pake Adapter Pake Hub Hub Terus hidup Lampunya Dan Bisa Tambahin Macem-macem Disini Ini harganya Sekitar 400 ribuan Rupiah Kalau di rupiah Kalau Jepang Sekitar 3000 Anian Gitu Harganya Terus Juga Kalau Misalnya I-mac Yang Itu Dia Keyboard Kayak Ini Loh Kayak Keyboard I-mac Jadi Dia Nggak Nggak Terlalu Flat Lihat Bedanya Kalau Macbook Pro Itu Dia Lebih Flat Keyboard Jujur Saya Lebih Suka Yang Air Lebih Enak Kerasa Ini Beda 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 Ini Flat Banyak Gitu Flat Banyak Jujur Saya Kurang Suka Sama Macbook Pro Macbook Pro Dari Perusahaan Ini Dia Pakai Intel Bukan Pakai M1 Jadi Di Jepang I-mac Ada Dua Jenis Sekarang Jadi Macbook Pro Macbook Pro Ada Dua Jenis Satu Yang Pakai M1 Chip Satu Lagi Yang Pakai Intel Harganya Jauh Lebih Murah Pakai Yang M1 Nah Cuman Yang M1 Ini Dia Memorinya Cuman Maksimal Kita Bisa Bikin 16 Giga Jadi Beda Banyak Kalau Intel Bisa Bikin Sampai 32 Sampai 64 Gigabyte Tapi Kalau M1 Untuk Sekarang Cuman Bisa 16 Giga Saya Pakai Mac Ocean Terbaru Big Sur Apple M1 16 Giga Display Retina Display Bagus Sih Tidak ada Masalah Sih Minya Ini 512 Gigabyte Dan Ini Kenceng Banget Loh Guys Saya Di Tempat Kerja Itu Pakai Ini Ada Dewi Ini Sebetulnya Video Sudah Ambil Dua Kali Ini Yang Pertama Tapi Gagal Ini Cepet Banget Gitu Nutup Aplikasinya Juga Kenceng Banget Sebelumnya Saya Pakai IMAX Yang 5K Display Terus Memorinya 28GB Intel Intel I-Core 5 Itu Jauh Lebih Kenceng Yang Ini Jauh Lebih Kenceng Yang Ini Keren Banget Kenceng Sama Kenceng Sama Macbook Pro Yang Dari Perusahaan Yang Dari Perusahaan Ini Dia 16GB Intel I-Core 7 SSD 1TB Terus Video Card Grafis Card 1,5GB Tapi Jauh Lebih Kenceng Sama Malah Lebih Kenceng Ini Tapi Nggak Tau Juga Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Intinya Kalau Yang Lebih Murah Alias Apple Silicon Sama Cepet Kinerjanya Sama Yang Mahal Apple Macbook Pro Kenapa Beli Yang Mahal Apple Silicon Ini Harganya 160.000 Yen Kalau Macbook Pro Harganya Yang Saya Kepengen Sekitar 200.000 Ke atas Nah Kecuali Kalau Pengen Pakai Aplikasi Yang Nggak Bisa Dipakai Di M1 Chip Itu Harus Beli Yang Versi Intel Tapi Harganya Mahal Sudah Nggak Usah Cerita Panjang Panjang Tentang Apple Kita Bakal Cerita Lagi Tentang Macbook Jangan Hari Ini Sekian Cet Buat Hari Ini Teman Kalau Ada Kabar Terbaru Silahkan Comment Kalau Ada Mau Share Silahkan Comment Di Bawah Oke Deh Siap Tidur Dulu Karena Siapa Dia Sudah Mulai Mau Tidur Tuh Lihat Udah Siap Siap Dia Udah Pakai Obat Muka Oke Teman Selamat Tidur Oh Yasmina Guys